Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gue Milya Rahman Dan video kali ini kita Aduh kok mati ya motor gue ya Kita mau riding Naik ride Naik ride di kampung ya Kalian akan ngeliat sensasinya Kalau di kota-kota kan Terang beneran banyak lampu-lampunya Motor-motor banyak yang lewat Gitu ya Kalau di kampung nih Jauh berbeda sekali Ini pun gue gak tau Gambar di SNCamp gue ini Bakalan jelas apa enggak kameranya Karena ini kan gue gak tau Setting buat mode malamnya atau gimana Ini jelasin kita Ridingnya santuy aja Jalannya pelan-pelan aja Gak usah gebut-gebut Oke jadi kenapa gue kok riding malam Karena ini emang gue juga mau Mau kesekolahan Ada acara Jelasinan rutinan malam Jadi Sekalian gue nge-record aja cuy Ini habis hujan jadi jalannya juga becek Aduh Paling males sebenernya sih gue Kalau udah jalan becek kayak gini Ini loh apa Isinya tahan Apa jalan ini kan kegali Lobang udah nyampe Dasar Dan nyampe tanahnya juga cuy Jadi kalau sekalian hujan yaudah Licin Apalagi gue pake ban depan Corsa R93 Platinum Tuh Ya belakangnya ZN ZN62 apa ya Kalau gak salah Licin cuy gila Gue pernah Di lobong-lobong kayak gitu kan Karena ban belakang lebar ya Jadi Wah udah kepleset sana sini Kayak yang udah kayak ngerayap gitu deh Ya ini masih Masih agak Agak rame nih ya Nanti ini gue Recordin waktu gue udah masuk gang Lewat ini kan gue lewat jalan dalam Jalan dalam yang biasanya gue lewat Pagi berangkat kerja Lagi kalau malam tuh Aduh Gila ngeri banget Ya Ngeri-ngeri sedap sih Nah kondisinya kan gelap Oke langsung aja nanti Kalau udah masuk ke gangnya ya Gue ngeri kotnya ya Udah masuk ke gangnya ya Gila motor gue ini Kalau lewat jalan Gak habis hujan tuh Licin terus Eh licin terus lagi Licin banget cuy Makanya ngeri banget nih Gila Pakai ban Salah milih ban sih gue waktu itu Gue cuma ngejar Kerana looknya doang Tapi gue lupa Kalau track yang gue lewatin tuh Jalan lampung tengah cuy Lo gak bakal bisa pakai ban ZN62 Genios Corsa R93 Platinum Apalagi diablo Rosso Corsa Aduh Ancur banyak cuy Duh nih mobil Ngasih lampu tembak Lampu tembak Segala lagi Kayaknya gak sabaran banget Mobilnya cuy Nih ini udah gelip banget Ini cuy Ini udah Untungnya masih ada Lampu-lampu jalan lah Ini alhamdulillah Kepala kampungnya ya Mungkin yang merekomendasikan untuk dipasang Lampung Eh dipasang Lampung Dipasang Lampu sepanjang jalan Nah ini gue ngeri aku disini nih Soalnya ini sebelah kiri ini ada makamnya cuy Nah gue kan nih berangkat Masih agak enak lah Agak ramah sih Pada rame orang ya Jam-jam setengah delapanan Pintar nih Ntar ya Gue balik malam nih Aduh Jam Sepuluhan Jam 11 malam Itu Sensasinya Coy Kacau Ini udah banyak pohon-pohonnya nih Coy Pokoknya Uji nyali banget nih Disini nih Ada-ada-ada-ada Penting kita nih Ingatnya bener Kita mau Ngaji coy Kita mau yasinan Tapi kalau jalannya di asfal Sebenarnya sih enak-enak aja sih Cuman Eh Maksudnya jalannya bagus ya Ini kan di asfal Maksudnya jalannya kalau bagus tuh Nggak kerasa cuy Cuman ini Aduh Nih Nggak nyampe berapa meter Udah lubang lagi Nggak nyampe berapa meter lubang lagi Terus gitu Gitu aja cuy Kayak yang nggak ada berhenti-berhentinya gitu Wow bang di sana sini Nih 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 Kalian yang nonton Kayak ngat Kayak ngeliat Apa ya Ya kalau kelihatan Apa yang di record Jadi semoga aja terang Recordnya Oke gimana kabar kalian semua Para subscriber gue Ya Allah gue mau kalau ngeliat viewersnya Kadang sedih gitu Udah berapa hari 100 viewer tuh belum ada cuy Tapi ya nggak apa-apa Namanya perjuangan ya Memang susah sih Walau nonton Motovlog di kampung Kayak gini ya Karena ya Penonton pun Mungkin yang berharapnya Bakal ngeliat jalan yang bagus Terus Jalan yang Mana Banyak pengendara-pengendara lain Gitu juga gitu Yang moternya keren-keren Tapi ya kalau di kampung Yang ketemunya ya kayak gini Jalan jelek Kadang Lagi kalau udah di Lampung Tengah Aduh Terus Ngesap lagi ya Ya kalau Pengendaraan juga ya Cuman Orang-orang yang benar-benar Nggak yang Orang-orang Kayak semua gitu Nggak ya Orang seder-sederhana Semua Kayak gue Ya lebih membaur lah Jadi mungkin Ya semoga aja sih Kalau buat orang-orang kota Yang ngeliat video kayak gini Jadi pengalaman Buat mereka Jadi hal yang menarik Buat mereka Tapi kalau yang sama-sama Tinggal di kampung Aduh Kayaknya Ah gue juga ngalamin kayak gitu Bang Yang lo record Yang lo rekam Jalan-jalan lo Kondisinya Lo sama kayak di kampung Gue gitu Biasanya kan Tapi ini ibu-ibu Buang motor Gak ada Lampunya sama sekali Berani loh Boncengan sama anak Gak gini Itu kalau ngeliat lobang Pake mata batin Cuy Pake mata batin Ngeliat lobangnya Cuy Udah ini mobil Pake lampu tembak Si lo banget Gini ya Ini masih ada Pemancingan nih Ini malam-malam Ini masih Pada mancing itu Itu mau sampai Jaman 2 malam juga Masih pada disitu Cuy Nongkrong Mancing di kolam Gak tau sih gue itu Pemancingannya gratis Atau gimana Lalu yang jelas Itu ramai Cuy Pemancingan itu Biasanya gue Kalau balik jam 10 Jam 11 Itu masih ramai Nah Jadi kalau di kampung Ngomong gini juga Masih banyak Anak-anak kecil Jalan di pinggir jalan Cuy Makanya itu harus Hati-hati Kalau misalnya malam Lewat Gitu ya Karena Ya tau-tau Tahunya ada yang nyelonong Jadi itu anak kecil Bahaya banget Oke Ini kita akan melewati Turunan yang lumayan panjang Dan sebaliknya Kalau gue balik ini Adalah panjakan yang cukup tinggi Tuh Ya Aduh Tapi ini gotong royong loh Masyarakat ini Mau nyemainin kayak gini nih Ini disemainin Canggung masyarakat ini Soalnya Kalau dari nunggu Dana dari Dana pemerintah Atau dana desa Kayaknya itu Gak dia Gak di bener-benerin Daya asalamuala Kayak ahli tempat Ini gue Kalau ngawatin kayak gini Kita tuh Wajib Ngucapin asalamuala Kayak ahli tempat Atau gimana Ya pokoknya itu sih Yang diajarin sama Orang tua Ya Karena bagi mana pun juga Meskipun kita Apa Kita tinggal Eh kita tinggal di dunia ini tuh Tetap ada dimensi lain gitu Cuy Yang penting kita tetap salam gitu ya Ini readingnya Agak sedikit horor Padahal gue Ngomong juga Ya Agak merinding juga Cuy Horor-horor Dikit Gak apa-apa Oke Ini kita bakal Ngelewatin sawit-sawitan Ya Tapi kayaknya Rame deh Di depan sana Banyak motor-motor lewat Tapi sensasinya Sebenarnya Kalau pas balik sih Pas balik tuh Gue tinggal Aduh Tinggal sendirian Ngelewatin jalan Kayak gini Ini Ini Biasanya ada lampunya loh Oh Sana ding Ini sawit Eh sawit Karet-karetan Cuy Aduh Kalau lewat sini Malam Aduh Sensasinya Saya mau Lain kayak ahli tempat Pokoknya tuh Aduh Agak-agak gimana Gitu Cuy Dingin Lumayan horor Yang gak horor sih Insya Tinggal mindset kita aja Cuy Oke Nah Abis dari sini Nanti kita bakal Tinggal masuk ke jalan besar Jalan utama lah Nah Kalau jalan utama tuh Dah enak ya Soi Udah santuy Bokanya Oke Kita udah mau masuk ke jalan besar Nah ini udah terang nih Udah enak lah Gak terlalu horor banget Kalau tadi Aduh Itu Ini Masih jam setengah delapan malam loh Cuy Lagi kalau jam Nanti gue balik nih ya Gue balik jam sebelas malam Tuh Aduh Sensasinya Yang mau gue Nge-vlog waktu jam sebelas malam Balik Komen di kolom komentar ya Nanti Bulan depan Balik hal gue record Karena gue acara kayak gini Nih Bisa aja sekarang Cuman sebulan sekali Walau riding malam ya Ketempat kerjaan Ya kadang-kadang bisa sih Sebulan dua kali Tapi kadang-kadang tuh Cuman Bisa sebulan Sekali aja Soalnya lumayan cuy Gue balik kerjaan aja Jam 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 tiga Kadang-kadang jam setengah empat Terus Malam Kudu balik lagi Ya lumayan capek Kalau akun tiktok gue di mister underscore dua kali ya Underscore dua kali Terus 11194 Atau yang bisa kalian lihat di layar kalian Bantu gue Buat capai Seribu follower Ya kalau bisa lebih lah Karena gue pengen juga Nge-live di tiktok Cuman sih Kalau gue nge-live Akun buat jualan itu udah bisa Cuman gue kan pengen juga nge-live Buat game gue Konten-konten games Gitu di tiktok Ataupun Karena kalau misalnya konten Kalau belum seribu subscriber ya Gue nge-live Pake akun marketplace Tiktok seller tuh bisa Cuman gak bisa Mode game Gitu Nah itu kan Harus Mau gak salah Seribu Apa sepuluh ribu ya Jangan-jangan kayaknya Apa sepuluh ribu ya Lupa gue Yang jelas itu belum ada Buat nge-live Live tiktok games Gitu Jadi gue sekarang Nge-live-nya Yang nge-live-in Aduh ini udah mobil pasir Malem-malem Gak enak banget sih Nggak ditutupin lagi Tau kayak terpal Mata pedih banget Kalau udah belakang Nge-live kayak gini Asli Ngeselin banget Ngeselin banget Kalau mobil-mobil terkak gitu ya Bawa pasir terus Aduh Nggak ditutupin pake terpal Itu matanya tuh kayak Aduh Kayak berasa Kayak berasa Dibombardir gitu Belum lagi Dari depan Banyak yang makan lampu tembak Lampu tembaknya LED putih Aduh Kayak berasa Mau masuk ke dunia lain Coy Ini motor gak ada Lampunya lagi Astagfirullah Kalau di kampung tuh Gak ngerti Gue padahal jalan Jelek-jelek kayak gini loh Tapi bisanya mereka tuh Jalan gak pake lampu gitu loh Itu yang ngeliat mata batin Mereka kuat banget Tapi ya Karena ya Gila aja sih Cuy Meskipun ada lampu-lampu Di pinggir jalan Cuman kan kalau Gelap itu ya Aduh Riskan Riskan masuk lubang Gak sih Ya tetap masuk lubang lah Gue yang udah pake lampu aja Kalau ada lubang Gak bisa dilewatinya Tetap kita mau ngomong Ya harus masuk lubang Cuy Oke Jadi Aduh Bentar lagi gue udah nyampe Ya Ini sok bisa gue depan Kayaknya udah minta ganti Oli semua loh Cuy Gak kerasa kayak Terlalu Apa ya Terlalu soft banget gitu Belum lagi ini kan Banyak per 60 depan Jadi ya Lumayan kerasa Cuy Tuh jalan kayak gini Gila gue neket pake Bahan Corsa R93 Platinum Kan harus Apa Corsa R93 Eh Bagus 93 apa 94 ya Pokoknya Corsa R93 Platinum Itu kan soft compound Cuy Jadi Aduh Cepet banget Abis Dan yang jelas Licin banget Cuy Oke mungkin Sekian Videonya See you next time Di video berikutnya Kita mungkin besok riding malam ya Eh Ini ada riding malam Pulang jam 11 Ya gak jam 11 juga sih Jam Jam 10an lah Kesekian videonya See you next time Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh